Intro Inilah perjuangan hidup seorang ibu dan putrinya dalam mencari nafkah untuk kehidupan sehari-hari dan biaya sekolah. Adalah Yanti, 40 tahun, seorang ibu rumah tangga yang rela bekerja sebagai baduk jalanan bersama putrinya Indik yang masih duduk di bangku kelas 7 sekolah Madrasah Sanawiyah. Dengan bermodalkan kostum baduk, ibu dan putrinya ini berharap uluran tangan para dermawan dan pengemudi kendaraan yang melintas di jalan raya Transyogi, Cibubur, Cilungsi, Kabupaten Bogor. Panasnya matahari dan rintik hujan serta deru mesin sudah tidak dihiraukan lagi, bahkan sudah menjadi sangkapan setiap hari. Sementara itu Indik mengaku ia rela mengikuti jejak ibunya menjadi baduk jalanan untuk memenuhi biaya bulanan sekolahnya. Walau penghasilannya tak seberapa, namun hal ini mereka lakukan sejak berhenti berjualan karena terdampak pandemi COVID-19. Biasanya dapat berapa duit, ibu, sehari, ibu? Sehari, ya paling minimal 40, hingga aja baru dapat 4, ibu. Gedenya berapa, ibu? Gedenya berapa, ibu? Ya, gedenya ya 50. Ibu, ibu di sini ngebadut sama siapa aja, ibu? Anak saya. Kedua-dua. Kalau suami? Suami saya bangunan, kadang-kadang, kadang-kadang, jadi baru mulai berjalan. Bu, enggak kasihan, bu ngajak anak sendiri, bu, untuk ngamen jadi baduk ini, bu? Ya, sebenarnya kasihan, ya, pak. Ya, tapi gimana? Untuk dia kan sekolah swasta, kita harus bayaran. Setiap bulannya aja, suara kiri pas dulu. Belum kontrakan. Kontrakan saya aja, itu Rp. 300.000 sebulan. Enggak, enggak, enggak. Sedangkan dadang aja saya lagi sepi. Postum ini-nya. Enggak, 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 enggak. Jadi sewa gitu? Berapa dulu itu per hari? Per hari ya, dia enggak ada kiri. Enggak, masih ada lagi ngamennya gitu. Lagi capek ya? Terima kasih telah menonton! Oh, capeknya gimana? Oh, lagi kecapekan, lagi cerah. Lagi kecapekan. Oh, jadi ini sampingan doang nih? Tiap harinya apa? Sekolah. Dimana sekolahnya? MTS. Di daerah sini? Oh, itu kelas berapa? Kenapa sih milih jadi sapilannya, jadi badut gitu? Kota yang sekolah. Sehari dapatnya berapa nih biasanya? Uangnya buat apa tuh? Layar sekolah ya? Memang anak keluarganya, bapak ibu udah gak ada? Atau gimana? Tuma susah. Dari Gunung Putri Kabupaten Bogor, Edi Junaidi melaporkan. Sampai jumpa di semen ke atas mişip隊呓��� Sampai jumpa di semen road Without Tr gesuri pod. Iki Sampai jumpa di semen ke atas amazing! Terima kasih.